Yang juga jadi sorotan sodara, minggu pertama bulan suci ramadhan harga beras di pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur turun. Meski kini turun, diprediksi minggu depan harga beras akan kembali naik. Penurunan harga beras berkisar antara 200 hingga 400 rupiah per kilogram. Untuk beras dengan kualitas biasa turun ke harga 10.400 rupiah per kilogram, sedangkan untuk beras premium menjadi 12.800 per kilogram. Namun penurunan ini tak terlalu signifikan dibandingkan dengan kenaikan harga yang jauh lebih mahal. Pasalnya pada bulan November 2022, harga beras paling rendah bisa mencapai 9.000 rupiah per kilogram. Pedagang memprediksi kenaikan harga akan terjadi pada minggu depan, saat permintaan beras untuk zakat fitra meningkat seiring mendekati Hari Raya Idul Fitri. Sampai 1 minggu pulang kenaik lagi. Berapa pak turunnya pak ini pak? Turun paling sekitar 200-an, cuma 200. 200, iya? Sampai sama naiknya, naiknya lebih tinggi. Di Bengkulu, Kanwil Bulog menyiapkan 18.000 liter minyak kita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan, terutama jelang Idul Fitri. Harga eceran minyak kita dijual 14.000 rupiah per liter. Pedagang akan disangsi jika menjual tak sesuai harga yang sudah ditentukan. Masih di Jawa Timur, saudara memasuki pekan kedua rama dan harga kebutuhan bubu dapur di pasar tradisional Tanjung Jember turun, diantaranya cabai dan bawang merah. Di samping daya beli konsumen menurun, melimpahnya pasokan di lapak pedagang menjadi penyebab turunnya harga. Penurunan harga juga terjadi pada daging ayam potong maupun kampung. Terima kasih.